Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wabarakatuh Alhamdulillah Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mabakku Guru-guru saya Abah saya Gusmus Keplauhi Kiai Ibu Wasik Bapak saya Abah Harif Yang tadi menyebut saya sebagai Romo Kiai Ini sebutan ini termasuk pelecehan Tampaknya Meninggikan Tetapi itu hanya cara agar Nelis Romo Kiai ini dundang orang arah ini tarif Kuih beratkan gua aku Terus Pak Mustahar Nyebutanku juga Yang malam ini ditempatkan sebagai Kiai Biyo kece Aku kita Kira tak soleh-soleh Kira Dungi kita mau dianggap Kiai dadaan Loro hatiku Guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Deroji Guru kita Kiai Haji Ahmad Deroji Setelah guru-guru saya yang lain Adik-adikku Nihat Panitia Aku harap takon sih Sebelum aku Mendaulat Abah Naik Iki korsimu Yuk bu Gak becet duur Gak 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 Gini Gini Iki nih bujuku ngerti tersibung Nah Gue gini gak orang terkenal Nang gini gue bully Ini Ikini kanggu Gusmu sorang mungkin Ingit Berarti kan kanggu apa bis posterku gak beri bergabung lebih cilai gue itu udah bayaranku yura cedrol nyanyi ngeliatinnya om teruahi loh gak bisa kita daulat bersama abad ke agi gustowa kristi aplausos 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 aku ben soalnya cendek aku nunggunya nge-sore sahaja gue ben puas ini sebelum abah mendar sabdo biasanya kan langsung subuhan-subuhan daripada mengganggu lebih baik di darahnya saat ini ya cepet-cepet aku nih beliau nentikan itu seperti bloking ya ini ledanku yang ada gaunan serai nangit-angit leh panitnya leh mudah surah kemudiannya apa di bawah jodoh kok yg jadi sehsi aku yang ngerti tapi nah aku renyi cenderung tubuhku makin jelas sempat yang penting adi-adiku terutama sampaian orang gampang ngerah oke tokoh kita malam ini ya orang gampang bukankah usahamu hebat beliau tuh mesakir orang rasa beliau bocah-bocah ini kan nengolahku tapi gini kok ini orang dundek orang gampang udah pergi gini karena aku ngerti anggaran tapi rumpahmu juga melas-melasin malam ini kita ketemu tokoh-tokoh ya selain beliau kiai hanif itu saja itu aku nyawang pasur yang merah hati beliau tuh orang cocok di banser terlalu indah ini binget jik santri ini miskin nasi ropih beliau kiai daruji bukankah yang cenderung aku cenderung itu semua ini bentuknya orang malih-mali ini mesti ada sesuatu di dalam diri beliau kusus itu saya sepu saya gagal aku kan generasi luah milenial kalau tiba-tiba beliau bentukku tetap kayak gini lahir kari kok cendeng ini ibu joku orang bangga kalau beliau itu wakang dan makin karismat dan seluruh kelembutan beliau itu tercermin bahkan dari bahasa tubuh kue enggak buah naik suan orang saki jatuh diskusi macem-macem biasanya dibuka korden selesai kaki ancaton panan itu kian kita dengar bersama kita takdir bersama kepada beliau ya keblok isi bantuan adalah muhammad no Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والمسلين سيدنا ومولان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عمى بعض حضرات المشايح والأسادية على عزاء وفي المقدمة صاحب الحديث سيد الأه سيد سيد السيد Agung Semarang yang saya cintai. Pertama-tama saya harus memanjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini. Hadir bersama-sama, panjat dengan semua, dipandu oleh moderator terkenal yang meskipun pendek berarti sangat nubur sekali ya Pak BGS. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mendapatkan rita dari Allah subhanahu wa ta'ala barokat manfaat di dunia wal akhir. Saya datang karena diperkenalkan dua dan saranannya kakak yang mengundang ini remaja-remaja musik. Saya biar betul-betul dia ngekiahi saya ta'an dalil. Jadi ini dalil sudah populer sekali. Jadi kalau saya hafal, tidak aneh. Hapal, habis semua hafal. Stato-stato lovisi saja hafal. Nanti ada saatnya di mana ada tujuh kelompok jenis manusia yang dipayungi oleh Allah di mana tidak ada payung selain payung Allah. Dari tujuh ini ada Rajulun wa kalbuhu mu'allakun bil masjid. Termasuk yang dipayungi nanti itu adalah orang yang hatinya selalu bergantung pada masjid. Kemana-mana ingin ke masjid lah. Dia ini ke masjid. Saya kira remaja masjid. Mudah-mudahan betul nanti kalian semua dipayung ya Bersambung. Allah SWT. Tapi saya yang disini itu yang rosa mumet karena ngaji barang itu ngaji budaya Islam. Temanya kekunauan memiliki pemuda pepinian. Jadi sehingga temanya ini beri DS atau kamu sendiri. Kekunauan memiliki pemuda pepinian. Itu terpikir. Maksudnya kalau mau dilatkan dilatkan nanti saja. Tidak ada pemuda. Tidak ada pemuda. Tidak ada pemuda. Tidak ada pemuda. Tidak ada pemuda pepinian. Tidak ada pemuda pepinian. Ini ziraya lu enjakoh Tidak. Aku tidak ambil begitu. Tidak ada gemar. Nanti pakai pertanyaan jauh Ini ziraya ngeek sih hihi. Kekunauan Mix Pamuda Kepinian. ya apa aku yang kuno karena kan pemuda ketinian ketemu gusmu yang kuno yang kuno yang kini apa ini dulu kita itu dengan anak-anak muda itu kampus-kampus segala macam itu yang saya sirikan itu tentang temanya kalau bikin tema itu aneh-aneh sehingga yang disuruh ceramah sendiri gak paham tentang tema itu ini maksudnya apa ini gak jelas moderatornya gak jelas jelasin gak apa gak apa saya suruh merabar-abar maksudnya ibu mau panik sehingga ini langsung dongoknya ada lengkapan yang memilih ya muhammadkan di sikap kita terhadap kekunoan dan kebaruan itu yang lama yang masih pantas yang masih relevan kita jaga kita rawat kita pria yang baru yang lebih relevan lebih pantas lebih pantas al-muhafadzatuh al-qadimis salih wal-ahlu ini jadi dirasai apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita banyak yang masih relevan dan bahkan sangat bermanfaat untuk kita jaga kita pelihara sampai saat ini tapi ada nilai-nilai baharu yang datang kepada kita dan ternyata lebih relevan tidak dan kadang kita-kita yang kaku sekali berguguk yang kuno gak mau yang baik yang baru berguguk yang gak mau yang kuno padahal tidak semua yang rumah itu buruk tidak semua yang baru itu baik karena itu anak-anak remaja masjid cekannya al-muhafadzatuh al-qadimis salih wal-ahlu niljadidil aslam ajaran-ajaran Nabi Besar kita Muhammad Muhammad S.A.W seperti menghargai menghormati orang tua menyayangi anak muda itu sampai dihemat kurang dua hari masih terlapan kalau itu kita buang kemudian kita merecehkan orang tua dan tidak menyayangi yang muda akan jadi masalah dalam masyarakat ini Ajaran-ajaran untuk orang tua kita Untuk berkumpul Setiap saat mengadakan layla Teris rumah Untuk memperkerat Hati-hati kita satu sama lain Itu yang panjang sekarang Sekarang sudah mulai Ada yang meninggalkan itu Kumpul-kumpul malah namanya itu Apa ya? Sina? Mana? Iba, laylatul istimah Itu sebetulnya adalah Untuk menjaga Kemanusiaan kita Karena kita selalu melihat Sesama kita yang manusia Jangan karena sekarang ini Ada suatu alat baru Yang dapat berkomunikasi Satu sama lain Lalu kita tinggalkan Pertemuan antar manusia Apa yang terjadi sekarang? Sama namanya Dapping Sama istrinya Sama-sama di restoran Pesan makanan Nunggu makanan datang Suaminya Lihat ini Entah sama siapa Bapak di RWA Yang pasangannya juga begitu Satu keluarga Bapaknya Tegak ini Berhubungan tak siapa Ibunya tak dengan siapa Anak-anaknya semua Saya tunjukkan sampai ada anak yang Belum sampai Tau Belum sampai Tau Jadi masih didulang Itu sambil lihat Anda lihat Di Red Sos itu Ucapan-ucapan yang Sama sekali Tidak mencerminkan Keindonesiaan Apalagi Keislaman Mencerminkan Keindonesiaan Saja tidak Apalagi Mencerminkan Keislaman Jauh sekarang Kebun binatang Begitu mudah Diucapkan Untuk Saudara-saudaranya Sesama manusia Bahkan sesama-sama Agar Tidak mencerminkan Orang begitu Membenci orang Yang tidak kenal Itu ada sekarang Tidak kenal sama Pre-GS sama sekali Mencaci pre-GS itu bisa Karena imamnya Mencaci pre-GS Dan itu dengan mudah Karena apa? Karena dia Tidak melihat manusia Dia melihat bahan Dan ini menyedihkan Karena ini tanda-tanda Bahwa Keimanan itu Sudah sangat-sangat Nipis Orang merasa Dia sendirian Maka dia Mencaci orang Seenaknya Dia memiknah Orang seenaknya Karena dia merasa Sendirian Apa artinya? Artinya dia Tidak merasa Ada Allah Yang melihatnya Yang dibuat Yang dibuat standar Kelakuannya Moral Mentalnya Adalah manusia Sehingga Sehingga ada Orang yang di depan publik Itu sangat Kali Sangat soleh Terkali Tapi Ketika tidak dilihat Oleh publik Dia sangat Binal Sangat Luas Yang sangat Sangat tidak Belak Karena dia Masa tidak Diawasi Masyarakat Orang mu'min Bukan masyarakat Saja Yang mengontrol Dia Bukan CCTV Saja Yang dipercayai Mengontrol Dia Tapi disana Ada Allah Alifasir Al-alim Yang maha melihat Maha mengetahui Orang yang bermain Mesos Merasa Tidak Dilihat Orang Dan Sekaligus Tidak Merasa Dilihat Tuhan Buktinya Semua Anggir-anggir Kustihara Diterjam Dengan Bipas Wiknah Dianggap Biasa Casi Maki Yang disiri I oleh Kanjin Rasul Sallallahu Alhamdulillah Dihakukan Setiap Ini Hasil Dari Sesuatu Yang No Yang Kepinir Ini Yang Tidak Boleh Kita Perihara Sesuatu Yang Menghilangkan Emosi Rasaan Kita Terhadap Gua Kita Dihilangkan Spiritualitas Kita Ketika Ketika kita Bermed Sos Alhamdulillah Sia-sianya Sesuatu Yang Sangat Berharga Sesuatu Yang Sebetulnya Sangat Sangat Bermanfaat Ini Hanya Dijadikan Sesuatu Yang Melemahkan Karakteristik Keislaman Dan Keimanan Kita Ini Sebetulnya Sangat Saya Meskipun Orang Kunong Dalam Hap Mesos Ini Saya Tidak Kalah Menang Perikir Saya Punya Akun Facebook Punya Akun Twitter Instagram Punya Website Website Saya Christmas Night Akun Instagram Saya Simbat Akun Twitter Akun Twitter Saya Christmas Christmas Pol 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 Ambil Dua Juta Kenapa Guru Saya Untuk Twitter Anto Metsos Ini Anak Anak Saya Mengajari Sapa Kenapa Saya Minta Diajari Karena Merasa Ini Sangat Sangat Berai Dari Nyawa Keluar Biasa Anda Bisa Berkomunikasi Dengan PGS Ahri Komunikasi Konsultan Yang Tariknya Keluar Biasa Makas Tapi Kalau Anda Buka Facebook Buka Itulah Anda Bisa Berinteraksi Dengan Setiap Saat Dia akan Buka Tanya Apa Saja Saya Saya Bisa Bisa Bertanya Tua 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 Hal Yang Tidak Saya Ketahui Disana Ada Ahri Atau Sampai Ahri Busana Anda Anda Kalau Melihat Pengampilan Saya Tidak Kalah Dengan PGS Yang Orang Sekarang Oh No Pak Kelihatan Saya Teranggi Sekarang Saya Memanfaatkan Disananya Ada Ahri Busana Kalau Saya Pakai Begini Baiknya Saya Pantesnya Pakai Sarong Apa Kalau Bacinya Begini Pak Gimana Kalau Bacik Kelangannya Apa Itu Ada Ahli Masak Masak Anda Tanya-tanya Sudah Pernanya Saya Masakkan Sambil Saya Bisa Memasak Apa Saja Karena Saya Dapat Berinteraksi Dengan Ahli Ahli Masak Cip Yang Terkenal Di Dalam Ada Ada Biaya Ada Intelektual Ada Segala Macam Ahli Politik Bahkan Kak Jogowi Ada Bu Susi Followers Saya Saya Amati Orang Orang Itu Tapi Saya Selalu Berpesan Terutama Pada Anak Muda Meskipun Anda Itu Selalu Bergaul Di Dini Maya Sering Sering Lah Kok Sekarang Anak Saya Bikin Kok Yang Rutin Anak Saya Dan Istrinya Kok Kemal Maksud Saya Menyurlang Anak Muda Supaya Sering Kok Supaya Jangan Lupa Bahwa Kalian Itu Manusia Kalau Anda Kok Dan Anda Melihat Oh Ternyata Sama Dengan Saya Sama Manusia Menjaga Kemanusiaan Ini Penting Sekarang Itu Termasuk Silah Kita Kemanusiaan Yang Adil Dan Kelakar Saya Sudah Sering Mengatakan Bahwa Nabi Pemimpin Agung Kita Itu Itu Adalah Manusia Yang Sangat Manusia Beliau Selalu Bertemu Setiap Hari Dengan Manusia Manusia Bermacam Macam Sehingga Beliau Menerti Manusia Sekarang Banyak Pengimpin Yang Kelihatannya Manusia Tapi Tidak Ngerti Manusia Dikiranya Manusia Itu Harus Seperti Dia Kau Tidak Seperti Dia Bukan Manusia Mentang Mentang Diahli Wiritan Ada Orang Datang Minta Ijazah Saya Ini Saya Dikasih Ijazah Baca Apa Apa Oke Ini Baca Ayat Kursi Ini Baca Setiap Habis Sorat Baca 35.000 Kalian Ini Baca Habis Masih Grado Grado Suruh Baca Ayat Tosi 35.000 Kan Semangkut Dia Kenapa Karena Dianggap Seperti Dia Tidak Menerti Manusia Kalau Kan Jika Muhammad Salah Fah Ya Tidak Manusia Itu Ada Yang Tega Bahkan Ada Yang Taut Bahkan Ada Playgroup Ada Yang Perbulan Tidak Kalau Anda Melihat Hadis Jangan Dikira Bahwa Hadis Itu Kumpulan Transkripsi Dari Rekaman Tidak 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 Nabi Nendikan Itu Berdasarkan Konteks Tidak 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 Sakit ris sempat berbicara begini. Karena yang dihadapi itu macam-macam. Kan jenaki tahu manusia ini tidak semua anak tegal dikasih kuliah seperti peguluan tinggi. Ngeluh kepalanya anak, tidak mudah-mudahan. Kita sekarang kan gitu, model kebiak-biak semua. Ada orang macam-macam. Orang tidak salah dihancamkan semua. Padahal orang tidak sholat itu macam-macam. Ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka bahwa sholat itu harus pakai sarung. Padahal orang yang tidak punya sarung. Ya dikasih sarung caranya. Bukan untuk dimarahin. Kasih sarung. Selesai. Sholat kalau kamu pengertianmu sholat juga sebagai sarung ini tidak ada sarung. Ada ini saya pengalaman sendiri. Ada kawan saya yang merasa sholat itu sulit. Dia menyangka selanjutnya. Jadi dia matakan. Orangnya kaya sekali. Dia kuasa bukan hanya Robantun saja tapi kuasa seneng kemis. Istri-nya sholat. Rumahnya tiga. Mobilnya empat. Pokoknya kaya. Dia bilang sama saya. Mungkin anda perlu. Meningkatkan mutu sholat anda. Jadi kalau kemarin ngelamonnya 90% di dalam sholat kurangnya. Jadi ngelamonnya. Masa habis sholat. Baru ngelamon ninti-ninti. Ngerti-ngerti manus alam. Jadi kurangnya itu ngelamonnya. Tingkatkan mutu. Kalau ngutu sholat anda sudah. Bagus insya Allah. Apa dia kata saya kaget sama sekali. Kalau sholat itu memang saya belum melakoni. Saya kaget ini. Sudah puasa seneng kemis segala macam. Kalau sholat belum melakoni itu bagaimana sampai ini. Sampai puasa romantum puasa seneng kemis. Kok tidak sholat itu bagaimana. Jawabnya apa. Ya kalau puasa kan gampang tinggal tidak makan. Kalau sholat. Kalau sholat itu saya bisanya cuma pateh gantok. Ya sampai ini gimana. Sholat itu bacaannya ya pateh gantok. Kok masak. Sampai itu. Anggap saya kiaya apa enggak. Kok sampai masak itu. Kalau saya tidak percaya tanya apa saja. Kaya-kaya seluruh dunia lah. Sholat itu ya pateh gantok. Bahkan kalau sampai tidak bisa pateh kan. Bisa sampai cuma Allah wakbar. Karena yang sering dengar sampai. Demur-demur itu Allah wakbar. Sampai bisa Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. 7 kali sudah Allah wakbar. Sampai Allah belum bisa ya Allah wakbar lah. Tuhan itu mau ngomong. Tuhan itu mau ngomong. Tuhan itu mau ngomong. Tuhan itu mau ngomong. Masak. Tuhan mau ngomong. Masak terus. Ya itu kalau saya lihat ya. Kalau orang rupuk. Suju pada ume ume. ben pun. Tuhan. Ubat mu ume juga boleh. Dia apa yang saya ume ume kan. Ada apa nggak yang saya ume ume kan. L conquer yang ume ume itu kan ada yang hukum seum he ue. Karena tahu nggak ada yang hud cam upe ume. Jadi ada orang merasa sangat yang sulit, kenapa tidak ada yang sulit? Bukan hanya sholat, semua ajaran dari Rasulullah, tidak ada yang sulit. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia, yang mengerti manusia, dan kita semua umatnya adalah manusia. Komen paling enak mengikuti pemimpin juga adalah Muhammad SAW. Karena kita manusia, kita tahu persis, kemampuan manusia itu seberapa, tahu persis. Kalau Anda tidak bisa sembahyang, harusnya sampai yang bisa baca, apa yang sampai yang bisa. Kalau sampai ini tidak bisa berdiri, karena sampai yang sembahyang harus berdiri, duduk sampai boleh. Ini adalah anaknya yang membuat kita enak, karena beliau tahu manusia. Karena itu beliau tahu memutus kita, memerintahkan apa saja kepada kita. Beliau mengatakan, Kalau aku perintahkan kepada kamu sesuatu, kerjakan semampun. Bukan bisa, tidak bisa, mampu, harus mati, harus mampu. Tidak semampun. Ini yang membuat minyak. Dan ini bukan hanya kanji nabi. Gurunya juga begitu. Karena gurunya berfirman. Tidak semampun. Tidak dipaksa-paksakan. Tidak semampun. Tidak semampun. Jadi, apa beratnya kalau Mas Tatatun? Tidak beratnya. Tidak semampun. Kalau anda mau melihat apa namanya, makanya saya minta terutama kepada yang sudah menjadi Ustadz itu untuk membaca banyak. Hadis-hadis juga banyak. Jangan hanya satu-dua. Nabi dia kaget-kaget sendiri. Ini kaget Nabi ditanya orang Ausini ya Rasulullah mengatakan La Taqdha. Ini ada hadis lagi Ausini ya Rasulullah. Kok bilang La Taqdhir? Nah, kalau kita mengerti asal-usulnya Dauh, kita bisa tahu, oh ini yang dimenduskan. 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 Kuncinya cuma satu, supaya enteng sekali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, kalau kita mau berislam dengan enak, tetaplah jadi manusia. Kalau sampai tidak jadi manusia lagi karena sering ke kebun binata. Lalu ingin seperti macam, Anda tidak bisa mengikuti manusia yang manusia seperti Nabi Muhammad SAW. Ada orang terbang temunya seperti BGS. Dan tinggi tidak pendek seperti dia. Tapi dirasai sama cewek-cewek itu. Ini yang buahannya tapi hati-hati. Juaya dah. Prejenganya masih manusia tapi orang lain mengatakan juaya. Tidak mungkin mengikuti manusia yang manusia seperti Rasulullah SAW. Asal sampai tetap menjadi manusia, bukan yang enak-enak sekali. Tidak perlu pedang-tenang. Kalau kamu lihat di TV di Jakarta itu tidak perlu pedang-tenang. Dia tidak pernah mengenal Kaji Nabi Muhammad SAW. Tidak kenal Rasulullah SAW. Tidak kenal Gusti Allah, apalagi Rasulullah saja tidak kenal lagi Gusti Allah. Orang tidak kenal Gusti Allah, mau menyenangkan Gusti Allah, tidak mungkin. Saya gak kenal pre-GS Saya mau menyenangkan dia Salah-salah saya malah bergembel Suami senang sama cinta sama istrinya Tapi gak kenal istrinya Ini jadi masalah Mentang-mentang perintahnya itu luar biasa Mada rokspan warna merah menyala Langsung beli harganya 1 juta Untuk sang istri Mulai istrinya dibuat ngelapih sepeda Kenapa? Karena jadah istrinya paling gak suka model sepang Apalagi warna yang merah punya Banyak sekali kita ini yang ingin menyenangkan Allah Mencari ridho-nya Allah Ta'ala Tapi tidak didahului dengan mengenal Allah Masukkan Allah Ta'ala Terus di omok Ta'ala itu tahun persis kita itu Kanjeng Rasul Raja Ta'alwa Kita itu Kita ini sudah Makhluk akhir Manusia maling akhir Bukan hanya kekinian Juga kekinian Sudah sangat akhir kita ini Sudah meliwati kiamat Pungkiamat tahun 2012 Nah ini sudah tahun 2018 Terima berapa tahun Ini namanya kok terakhir Dihasanya koneko Tidak bersyukur pada Allah Tidak bersyukur pada Allah Ta'ala Saya ditanya Terima kasih Kira-kira Kok terdenggan itu apa? Tidak bersyukur pada Allah Ta'ala Tidak bersyukur pada Allah Ta'ala Tidak bersyukur pada Allah Ta'ala Orang-orang itu kan melakukan anjing Nabi. Bisa-bisa melakukan abu-jahal kalau orang-orang itu. Aku sudah disungkuhkan. Aku berpikir dari akhir zaman. Bisa melakukan anjing Nabi. Aku sudah disungkuhkan. Aku melakukan pengetahuan. Aku menyalahkan hukum. Aku melakukan anjingnya. Aku melakukan anjingnya. Aku mengatakan amalnya. Aku memutu. Aku tidak menunjukkan. Aku tidak menunjukkan bagian masalah. Jadi, sampai itu sudah menunjukkan. Sudah biasa saja. Seperti zaman kuno. Kita itu dulu tidak menunjukkan. Jaman kuno. Mereka beragama itu asyik sekali, beragama itu asyik sekali. Tanyakan yang tempat lain, asyik sekali. Tidak kau saling menyalak kamu, kamu kurang begini kamu. Ya ilah ilah, sekarang mau sembahyang. Pundak saya itu sembahyang di musholla terminal, kirikan sama orang. Habis itu masih dikodai lagi. Anda enggak tahu, menurut jauhnya internet. Itu kayak belakang, kesana. Ambil ini kesana. Rumah lagi, ayo cukup baik. Tidak, Tidak, Tidak. Jadi, kusyakala, bapak ngurusin, bapak ngurusin, bapak ngurusin, bapak ngurusin. Menelah, apa? Jadi, pahamu rupanya kusyakala. Dan setelah saya malah ada yang mau menggembur pengimaman, loh. Ketanya. Jadi, minta pak ngurusin sama saya, akan menggembur pengimaman. Pengimaman. Ya, itu ngomong aja kalau itu. Sebabnya, apapun jauh ikut internet. Jauh ikut internet. Ya, rumah sanggup, internet itu bokok. Jadi, kalau pengimaman musholla aku, aku kira-kira. Lihat, terus itu. Ketanya, rumah sanggup, rumah sanggup. Lihat, kok. Kamu jauh temen. Sejak dahulu aja, dia ngomong aja. Syaaah. Lihat, kok. Pengumuman sampai-sampai itu. Ini banget. Bapak ngurusin, rupanya. Ketanya. 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 Ya Allah.. Ya Allah.. Ada-ada yang bertemu. Kita bertemu. Beritahu. Ketanya. Ini orang-orang. Ini tidak yang jamu. Ini fitah. Ini ciri. Ini setiap. Dan Lefty. Lalu itu di KWMN Kristianat. Mesti saat ini baru. Kau mau penjabahnya dong. Banyak mungkin. Kau mau potongan seperti ini mesti merokok. Kau mau potongan seperti ini. Gusti Allah Ta'ala itu yang memiliki sebargo melokok. Milik sendiri. Bikinan sendiri. Gak ada sebargo melokok. Termasuk dapur mulut. Jawa ini kita semua ini. Miliknya Gusti Allah. Terserah Gusti Allah. Tapi, kalau kakaknya ini ngerapaya. Boleh. Kau orang menggul alasan. 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 Kau mau menggul alasan. Yaudah Aku bilang, aku tidak ingin dia banggakan Aku tidak ingin dia banggakan Aku tidak ingin dia banggakan Terus perbaikan Aku tidak banggakan Begitu aku langsung Mesis yang itu Aku ingin dia banggakan Aku banggakan Aku tidak banggakan Terus Aku ingin dia sang Rasulullah hantar-hantar. Tuh-hantar, Tuh-hantar, aku-hantar, aku-hantar. Aku ambil, aku, tanggung. Dawit ngantin nabi, Sat didu wakari. Encol. Pas tengah kemural. Dawit, Sat didu wakari. Pelombaan Manah itu bila-bila kebanyakan. Bulatan kayak Pannyamok. yang gila itu yang tengah itu jangan yang berpikir-pikir yang berpikir yang tengah lebih baik ngincer orang pas daripada tidak ngincer nanti beneran pas pas itu yang gak acil beneran kita harus tenang-tenang uji barang anak-anak lo ngaji caranya sembahyap lantai-lantai uji alat saya satu asa nikah-nikah jadi sama juga pinian ini juga pas pakai itu ada orang-orang mampus ini kalau kembangnya kemelitih dan syukur negri-negri seseorang kita itu harus syukur di negri-negri kita jenis menungsa kita izsel yang anything jadi kumati nagi muhammad selalu syukur anda diar nih diwangan Indonesia Jadi, Grand Shech Asher zaman Grand Shech Saltot naliko berkunjung ke Indonesia. Insyaallah, sahabarakallah, adikin dan unil jana. Indonesia, Indonesia, Bokor, Bali, Ini potongan minyato dari surga. Saya sering-sering. Kita tidak mensyukuri. Syukurnya bagaimana? Syukurnya. Kalau mensyukuri dan manusia ya rawat kemanusiaan kita. Mensyukuri sebagai umatnya Karina bin Muhammad SAW. Rawat. Jadi selamat kita. Kalau kita mensyukuri Indonesia, rawat Indonesia. Saya kira itu bukan kesalahannya. Kau sendiri kita sempit. Terima kasih. Keplaui. Terima kasih. Kita hanya memutusku. Kumbung terawaknya beliau. Ya nanti terserah beliau saja. Saya tidak mengerti waktu itu. Bukan adik-adikku ini berdiskusi dengan beliau. Masih Mbak Risa, Mbak Diri. Masih Mbak Risa. Oh. Agarannya Biro. Buat, 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 buat. Buat, buat, buat. Buat, buat, buat. Buat, buat. Saya sedikit menyarikan soal angle sosial media tadi dari abah kita ini. pokoknya saya ini menang-naman kaya wakil gue mbok cek mutu mudah nih kebahagiaanmu bersosial media gue sih gue, sebelum ngomong suar gue nerok karena untuk ngerasakin nerokok gue, gue cukup moco status facebooknya tangga gue stress gue gilom dan itu tidak yang jahat-jahat gue yang lucu-lucunya ada orang bedino ini postingnya mi ayam ini bunda udah sudah itu indonesia orang selebentik tuku dasar potret apa-apa di potret, di krikil aja di potret live streaming ini itu orang lain, kita coba sekarang apa yang tidak lebih penting dari wajah kita kita ingin mengerti tempat-tempat yang anda kunjungi itu untuk kalau aku ratakan konok gue, saya ngerorok aku pengen ngerti telokone, sukete, kembangin apa itu gangguan kita itu? wajahmu kalau mau ngerti telok pokok gue kuduka itu rupamu terus yang marah yang buder kalau misalnya belok tamanku ini ini tak siyah wajah tak siyah kita harus ngerorok kita harus ngerorok tapi kita harus ngerorok ini yang bocor ini ini jadi setiap jaman punya berkat dan punya kutukan kebahagiaan saya sekitar setahun yang lalu kesana salah satu kebahagiaan saya itu karena bujuku orang duit Facebook wah aku sama rumpit bujuku drasternya kelasan ini bujuku ini yang anggur draster ini dari semeri minggu pada laku ini misalnya kisah nukoknya daster nes jina sakar kisah wih terus menghina martabak bujuku aku ngatik apal berapa bolongan ini saya begitu bujuku duit Facebook jangan lupa menggarek ya anak-anaknya anak-anaknya ngerti bapaknya gue Facebook kekarutan apapun itu ibuni saya rasa kebahagiaan selalu ditolak karena bujuku ngomongnya terima kasih terima kasih terima kasih